Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 53. Cinta Abadi Seorang Nenek P.E.Y.O.T. Perkataannya ini membuat jantung sumabin berdebar keras, tanyanya, mohon dijelaskan perkataanku habis sampai di sini kalau begitu harap diketahui bahwa Cai Hei dengan Bu Siang Lociampu hanya ada sedikit jodoh, jodoh, apa artinya aku pernah menerima kebaikan dari dia orang tua kau bukan muridnya bukan dapatkah dipercaya omongan bu ini terserah kepada Ciampu lalu di mana dia sekarang? Ini, hektometer, dia membuat aku merana selama hidup ini, aku harus membalas, aku harus menghadapinya secara langsung, itu tidak mungkin kenapa sebab dia orang tua sudah lama wafat? Mendadak si nenek aneh itu membanting kaki, sambil menggerung gusar, dia sudah mati, sumabing mengiakan. Dia, sudah mati. Tidak, dia tak boleh mati, dia harus mati di tanganku, dia setan kecil, di mana dia dikubur, dia masa Ciampuah hendak menuntut balas terhadap orang yang sudah meninggal benar, Ku hancur leburkan tulang belulangnya dulu, baru membabat keturunannya, baiklah aku tidak akan membuka mulut lagi, setan kecil, tiada tempatmu turut bicara di sini, dingin perasaan sumabing, serunya, orangnya mati permusuhan pun himpas, Katakan, di mana dia dikubur aku tidak akan memberitahu, kau berani bukan soal berani atau tidak, kan sudah Caiha katakan tidak akan memberitahu kau ingin mati mengandalkan kepandayanmu kau belum mampu mencabut nyawaku. Lihat serangan diiringi ancamannya ini serangannya juga lantas merangsang maju, seketika gelombang angin puyuh bagai gugur gunung menerpa keras bergulung dua ke arah sumabing. Tersipu dua sumabing angkat tangan untuk menangkis. Dentuman keras menggetar bumi membuat si nenek aneh itu terpental mundur tiga tindak, sedang sumabing hanya limbung bergoyang gontai, namun kakinya sedikit pun tidak bergeser. Setan kecil, kau, aku kenapa kau murid siapa tak dapat ku beritahu si nenek aneh beruban berteriak dua gusar sambil menyerang lagi, tampak dalam kedua tangannya bergerak di ayun itu berpetalah bayangan delapan belas telapak tangannya bersama itu semua menungkrut ke arah delapan belas jalan darah penting di tubuh musuh. Jurus serangan semacam ini benar dua belum pernah dengar dan lihat. Sudah tentu sumabing tidak berani berlaku gegabah, tidak kalah segapnya jurus bintang berpindah jungkir balik, jurus kedua dari giok si sinkang juga segera diberondong keluar untuk menandingi serangan musuh. Karena tidak mampu memunahkan serangan musuh yang hebat dan ajaib itu maka terpaksa dia menyerang untuk balas menyerang. Mendadak si nenek aneh menarik pulang serangannya di tengah jalan, gesit sekali tubuhnya terus melesat ke samping sejauh setombak lebih, mulutnya juga berseru heran. Reaksi sumabing sendiri juga tidak kalah sigap, melihat lawan bata menyerang dia pun mengendorkan tenaga dan membatalkan serangan balasannya. Sekarang sinar matanya si nenek aneh memancarkan cahaya yang aneh, dengan tajam dia menatap sumabing, tapi sinar matanya ini tidak seperti tadi yang beringas dan berapi dua, malah suaranya kini terdengar kalem dan sabar, buyung agaknya terpaksa aku harus melanggar sumpahku sikap sumabing tetap melanggar sumpah apa? Dingin, angkuh, tanyanya, mendadak aku tidak ingin membunuh kau lagi, diam dua sumabing tertawa geli, pintar juga nenek aneh ini mengikuti arah angin memutar haluan, terang diatakan bisa menghadapi dirinya, sebaliknya mengatakan melanggar sumpah apa segala, dia pun segan menyindirnya, hanya sikapnya tetap angkuh katanya, itu pun kenapa pertama ker bersilatmu kentara kau bukan murid budak rendah itu, lalu ada apa lagi kedua, mungkin kau dapat membantu aku melaksanakan satu cita dua bukan terkejut sebaliknya tanyanya, cita dua apa? Suma, Ding, merasa aneh, aku tidak akan minta kepadamu secara cuma dua cahaya sendiri juga belum tentu setuju hektometer, Orang paling sombong yang pernah kulihat selama seabad ini, ah, terlalu dipuji dua, buyung, cobalah kau pandang ke dalam selat sempit itu, dengan heran sumabing memandang menurut apa yang diminta, tampak selat sempit itu hanya selebar puluhan tombak, kedua sampingnya adalah dinding batu yang terjal seperti dipapasi dengan senjata tajam, sedemikian tinggi. Kedua lamping ini sehingga menembus langit, keadaannya sangat sunyi dan gelap menyeramkan apapun tidak kelihatan. Sudah lihat belum melihat apa lihatlah mulut lembah itu, sekarang sumabing memandang lebih seksama, memang di mulut lembah itu muncul dan merintang di tengah jalan sebuah batu cadas besar persegi setinggi dua tombak lebih di belakang batu besar ini terserah tidak teratur banyak sekali batu dua runcing yang sekilas pandang saja tiada sesuatu yang kelihatan aneh. Bagaimana maksudmu batu besar itu? Adakah guna fadahnya sudah 60 tahun lebih batu itu menghalangi aku masuk ke dalam lembah? Sudah tentu sumabing semakin heran dan tak mengerti, sambil garuk dua kepala. Meskipun batu itu besar dan tepat berada di tengah, namun lembah itu lebar 10 tombak jadi masih banyak tempat luang yang tidak terintang untuk keluar masuk, orang akan menyangka perkataannya itu bukan keluar dari mulut seorang yang berotak waras. Melihat sikap sumabing yang ragu dua, si nenek menegasi, Bu Yung, kau tidak percaya memang susah untuk dipercaya lebih baik kau pergi mencobanya mencoba bagaimana coba kau dapat melewati batu besar itu sejauh 10 langkah tidak? Melihat sikap orang yang sungguh, timbul keinginan sumabing batinnya, Bukan mustahil memang ada sesuatu keganjilan di dalam sana, biarlah ku coba, cepat sekali dia berlari badannya melenting ke arah mulut lembah itu, baru saja ia mengitar ke belakang batu besar itu, pandangan di depannya mendadak berubah terlihat batu dua aneh bermunculan dan berserakan bagai hutan, Jalan di antara empitan batu dua itu berliku dua tidak menentu, dihembus angin sepoi dua lagi sehingga terasa dingin menembus tulang, Bila dia berpaling melihat ke belakang, tanpa terasa berjingkrat kaget, Pemandangan di belakangnya juga sama saja batu aneh dan jaluran jalan yang sempit belak-belak berlapis dua susah dibedakan mana timur barat atau selatan. Ini merupakan sebuah barisan. Baru sekarang dia percaya akan perkataan si nenek aneh ternyata bukan bualan belaka sekali melejit sumabing lompat ke atas sebuah batu runcing yang agak tinggi, Pemandangan dari ketinggian ini terlihat remang dua gelap tanpa terlihat ujung pangkalnya. Mendadak sebuah suara terki yang di pinggir telinganya, Bu Yung, jangan banyak bergerak, biar ku tolong kau keluar dari sini. Terasa lengannya kenceng dicengkram seolah dua tubuhnya di jinjing ke tengah udara, Tau dua di mana pandangannya kembali terang ternyata dirinya sudah tiba pula di luar mulut selat lagi. Pemandangan di depannya tidak berubah tetap batu besar itu yang terlihat merintangi jalan. Bagaimana Bu Yung tanya si nenek aneh setelah duduk kembali di batu tempatnya tadi? Itu merupakan sebuah barisan ya, sahut si nenek sambil manggut dua. Siapakah yang membangun orang yang selalu kuingat selama 60 tahun itu? Siapa aku tidak senang menyebut namanya dengan Ciam Pua adalah, Musuh bebu yutan dia menetap dalam lembah ini benar, Sudah selama 60 tahun aku menunggunya di luar sini, 60 tahun lebih tanya sumabing terperanjat, Barisan itulah yang merintangi Ciam Pua sehingga tidak bisa masuk ke dalam lembah sana si nenek ganda manggut dua sebagai penyahutan. Pernahkah dia muncul pernah lalu kenapa Ciam Pua tidak segera menyelesaikan secara berhadapan itu terjadi sebelum 60 tahun yang lalu? Si nenek menjelaskan dengan uring duaan dan penuh kebencian. Waktu pertama kali aku datang kemari dia pernah keluar katanya jikalau aku dapat memecahkan barisannya itu dan masuk ke dalam sana, Dia mandah terima perintah apa saja dan pasrah nasibnya di tanganku. Sejak saat itu, lantas dia tidak pernah muncul lagi sampai sekarang dam dua sumabing melelet lidah, Entah ada permusuhan apakah si nenek tua ini dengan penghuni dalam lembah itu, Sedemikian berat dan rela dia mau menunggunya di luar lembah ini selama 60 tahun tanpa bosan dua. Kalau dia memaki bus yang sinli sebagai budak busuk, Terang kalau usia dan tingkatannya pasti tidak berbeda seberapa. Itu berarti bahwa usianya pasti juga sudah seabad lebih. Dari nada perkataannya, antara si nenek tua ini dengan bus yang sinli agaknya ada ganjalan hati atau permusuhan lama. Tapi siapa pula orang yang menghuni di dalam lembah itu? Mengapa dia sampai sedemikian sabar menunggunya selama puluhan tahun? Kalau barisan aneh itu merintangi dan dia sendiri tidak mampu memecahkan bukankah seumur hidup dia menunggu di sini juga akan sia dua? Akhirnya pikiran sumebing melayang dan terkenang akan sucinya Sim Giyoksya bukankah karena cinta sehingga sucinya itu menderita dan sengsara selama 30 tahun, Sehingga mengubur seluruh masa remajanya. Akhirnya meskipun dapat mencapai cita duanya yang terakhir dan dapat terlaksana pertemuan kembali dengan Tiang Un Suseng. Sayang nasib dan kodrat ilahi telah menuntun dan mengatur perjalanan hidup mereka selanjutnya. Sepasang kekasih yang dimabuk cinta ini akhirnya harus menemui ajalnya di dalam penjara bawah tanah BWEHWAHWE. Lantas terbayang juga akan sumpah setia Giyokli Loci kepada suhunya, Sedemikian besar rasa cintanya kepada suhunya sehingga lupa waktu lupa segalanya sampai usia sendiri sudah lanjut masih tanpa disadari. Wanita aneh tua, dihadapannya ini bukan mustahil juga seorang yang menjadi korban akan kegagalan cintanya? Maka tak tertahan lagi segera ia bertanya, Penghuni dalam lembah itu apakah seorang pria bermula sikap si nenek menjadi lesu dan masjgul, Namun lantas berkobar pula perasaan bencinya, desisnya rendah, Bu Yung Kau berkata benar orang dalam lembah itu berhubungan sangat terat dengan Ciam Pua ya rat sekali sampai aku bersumpah harus membunuhnya baru lega hatiku. Tubuh sumabing gemetar dan bergidik, Kalau terkaannya tidak salah, Pasti rasa benci yang berlebihan ini timbul karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Lalu kenapa Ciam Pua harus selalu membunuh orang aku benci seluruh lelaki di seluruh kolong langit ini kenapa tanya sumabing berjingkat? Bu Yung, sudah terlalu banyak kau bertanya hanya karena benci maka Ciam Pua membunuh orang benar, Itu juga terbatas ratusan li dalam lingkungan selat ini. Jikalau ada orang berani menerjang masuk, Hanya ada satu jalan bagi dia, Yaitu mati bukankah perbuatan ini terlalu kejam-kejam? Hahaha, gelak tawa yang menggila ini seakan tangisan setan di malam hari, Saya umpama lolong serigala di tengah malam, Membuat orang mengkirik seram. Agak lama kemudian baru tawanya yang memilukan itu berhenti dan katanya lagi, Secara mentah jiwa hidupku selama ini dikubur hidup dua, Seorang gadis jelita, Dia harus hidup merana dalam jurang kesedihan Sehingga menjadi seorang nenek dua tua yang bongkok dan tinggal kulit pembungkus tulang ini, Apakah ini tidak terlalu kejam ini? Sumabing kehilangan kata duanya, Bukankah dirinya sendiri juga tengah terombang ambing dalam dendam dan budi? Berhenti sebentar lantas dia melanjutkan memutar haluan, Lalu apa yang Ciam Pua tunggu sampai sekarang memecahkan barisan dan masuk ke dalam tapi? Hahaha, puluhan tahun yang sudah terbuang ternyata tidak sia dua, Telah kutunggu dua saatnya seperti ini, Akhirnya Tuhan telah mengirim kau datang kemarin dalam dua terkejut sumabing, Tanyanya heran, Apa maksud perkataan Ciam Pua ini? Kau dapat membantu aku memecahkan barisan itu sedikitpun, Aku tidak paham akan segala barisan itu tidak menjadi soal sungguh Aku tidak paham kulihat dari Kher, Turun tanganmu tadi, Agaknya kau melatih suatu ilmu sakti semacam siantian Bu Heksinkang yang perhenti untuk melindungi badan, Kalau kau dapat menggunakan ilmu saktimu itu untuk memecahkan batu besar itu, Barisan itu akan hancur total tanpa kita menyentuhnya lagi, Kau sudah paham baru sekarang sumabing sadar, Ternyata si nenek tua ini hendak meminjam tenaganya atau ilmu Giyok Chi Sinkangnya untuk menghancurkan batu besar itu, Maka katanya menyindir, Kiranya Ciam Pua juga seorang belas asih memangnya, Kenapa apakah Ciam Pua berpendapat kalau aku pasti mau membantu si nenek tua berjingkrak berdiri, Semprotnya gusar, Apa bocah jadah kau tidak mau membantu sahut sumabing tawar, Tiada alasannya aku harus membantu kau memecahkan barisan itu supaya kau dapat leluasa membunuh orang, Berani kau menentang aku teriak si nenek dengan murkanya, Sekilas sumabing menyapu pandang lawan dingin, Lalu katanya ogah duaan, Ini bukan soal berani atau takut kubunuh setan cilik seperti kau ini, Ini tidak segampang perkataan yang kau ucapkan saking murkabah dan si nenek sampai gemetar, Rambutnya yang ubanan juga riap duaan sepasang matanya memancarkan cahaya yang menakutkan, Namun sikap sumabing tetap tenang seolah dua tidak melihat, Katanya, Maaf Cai He minta diri, Setan kecil, Saya umpamat tumbuh sayap juga kau takkan dapat lolos, Apakah perkataan siampu ini tidak keterlaluan sekonyong, Dua sebuah bayangan putih bagai awan mengembang laksana air mengalir renteng sekali tanpa suara melayang tiba, Diam dua tercekat hati sumabing melihat bayangan orang yang sudah dikenalnya ini, Sesaat dia berpikir, Bayangan putih itu pun telah melayang tiba, Tanpa kuasa sumabing berseru kejut, Kau memang yang mendatangi ini bukan lain adalah Tio Keh Siok, Putri Bu Hek Chiang Bun atau adik seperguruan dari si GW Asian Jin, Entah untuk apa Tio Keh Siok muncul di sini, Aneh sikap si nenek tua sedikitpun dia tidak memberikan reaksi akan kedatangan Tio Keh Siok ini, Acuh tak acuh tanpa mengerling matapun jua, Agaknya Tio Keh Siok sendiri juga heran melihat kehadiran sumabing di tempat ini, Dengan penuh tanda tanya ia pandang sumabing dan berseru, Kau apakah nona Tio sudah selesai mengurus jenazah suhengmu? Bagaimana bisa kau? Baru setengah perkataannya, Matanya lantas mengerling ke arah si nenek aneh, Seketika ia telan kembali perkataan selanjutnya, Maka terdengar si nenek mendengu sekeras duanya sambil menggerung, Setelah memandang sumabing keheranan dan bertanya dua, Akhirnya Tio Keh Siok berkelebat melesat memasuki selat sempit itu, Sebat sekali dia sudah memutar ke belakang batu besar itu lantas tubuhnya terbang menghilang, Kecepatan gerak tubuhnya itu benar dua luar biasa seumpama setan melayang di bawah angin lalu, Sumabing terhenyak dan terpekur di tempatnya, Kalau Tio Keh Siok dapat masuk ke selat itu sedemikian gampang tanpa rintangan, Pasti dia adalah murid orang dalam selat itu, Dia memanggil si GW Asian Jin sebagai lo suheng, Kalau diukur dari usia si GW Asian Jin, Maka usia orang dalam selat itu sedikitnya sudah seabad, Dan rekaannya ini agaknya memang sedikit mendekati kenyataan, Justru yang mengherankan kalau penghuni lembah itu sudah selama 60 tahun tidak pernah keluar meninggalkan tempat kediamannya, Lalu dari mana dia bisa peroleh seorang murid wanita yang masih sedemikian muda? Si GW Asian Jin termasuhur akan ilmu barisannya, Maka dapatlah diperkirakan kalau penghuni lembah itu pasti juga seorang ahli dalam bidang ini, Maka timbulah sedikit harapan dalam benaknya, Bu Yung, terdengar si nenek aneh berkata mendesis, Kau kenal dengan budak kecil itu ya, Pernah bertemu beberapa kali hektometer, Entah apa maksud suara dehemannya ini, Sumabing tidak sudi banyak memikirkan, Malah lantas tanyanya ingin tahu, Dia juga orang dari lembah itu? Benar murid penghuni lembah itu? Bukankah penghuni lembah itu sudah mengasingkan diri selama 60 tahun tak pernah keluar, Dari mana dia dapat memperoleh murid semuda itu 10 tahun yang lalu, Budak kecil itu masih merupakan orang kecil yang mungil, Dia diculik seorang penjahat dan dibawa lari lewat daerah ini, Penculik itu telah kubunuh dan budak kecil itu lantas dibawa masuk ke dalam lembah oleh murid terbesar penghuni lembah itu, Dan selanjutnya lantas dirawat sampai besar, Oh, tidak heran, apanya yang tidak heran agaknya Ciam Pua tidak bersikap bermusuhan terhadap dia Sudah kukatakan aku hanya membenci kaum pria boleh dikata Ciam Pua pernah menanam budi karena menolong jiwanya bukan omong kosong, Selamanya aku tidak pernah menanam budi pada orang lain, Sudah suratan takdir yang mengatur care hidupnya Sumabing membatin, Watak si nenek aneh ini mungkin tidak lebih sesat dan lebih ganjil dari sifat dua gurunya Lemsia, Bola metu si nenek aneh berputar, agaknya dia teringat sesuatu, serunya, Buyung, kau mau membantu aku memecahkan barisan itu bukan Caiha tidak pernah mengatakan demikian Tiba dua terdengar derap langkah orang banyak disertai suara ribut percakapan orang tengah mendatangi semakin dekat, Si nenek aneh berubah membalikan mata, katanya berbisik, Buyung, ada orang datang memangnya kenapa kau jangan sekali dua berani melanggar ketentuanku, Sekarang kau minggir ke samping lebih baik aku menonton saja care bagaimana dia hendak menghadapi orang dua yang baru datang itu, Demikian pikir Sumabing, Maka sambil mengiakan ia minggir ke samping mengumpat di belakang sebuah batu besar, Si nenek aneh masih tetap duduk di atas batu besar di mulut selat itu tanpa bergerak, Warna pakaiannya hampir sama dengan warna batu yang diduduki, Ditambah sekelilingnya ditumbungi rumput dan geraunan yang agak lebat dan tumbuh subur, Kalau tidak maju mendekat memang sukar dapat dibedakan dan dapat melihat tegas, Derap langkah dan suara percakapan orang dua itu semakin keras dan sudah dekat di dalam hutan sebelah sana, Terdengar sebuah suara serak berat tengah berkata, Lapor kepada Hu Hoat, Pelindung, Di mulut selat itulah Hu Yang Chu beramai menemui ajalnya, Terdengar pula sebuah jawaban yang bernada dingin kaku, Apa kalian benar dua melihat sendiri kalau mereka mampus di tangan seorang nenek tua rentaya, Ketujuh rekan itu semua meninggal dalam sekejap saja, Kenapa kalian tidak maju membantu ini, Hamba memang berdosa, Sebab dilihat situasi waktu itu jikalau kita maju juga seumpama kutu menerjang apti saja, Sedang tugas penting hamba beramai hanyalah mencari jejak siasin kedua, Hektometer, Baik, Justru Lohu tidak percaya akan semua kejadian ini, Biarku selidiki sendiri secara sekusama, Seketika timbul amarah dan nafsu membunuh sumabing yang bersembunyi di belakang batu itu, Kiranya para kurcaci dari BWEHW AHWE ini tengah mencari jejaknya sehingga sampai di sini, Agaknya setiap gerak geriknya selalu menjadi incaran dan dalam pengawasan ketat pihak musuh, Terdengar suara serak berat itu berkata lagi, Lapor Huhoat, Ada apa lagi menurut pendapat hamba yang bodoh ini, Lebih baik kita nantikan dulu kedatangan Thais yang Huhoat, Maha Pelindung, Tak usah, Lohu mempunyai perhitungan sendiri, Tanpa terasa melonjak keras jantung sumabing, Maha Pelindung yang dikatakan pihak lawan itu entah tepat atau tidak dengan rekaannya yaitu Pek Bin Moong atau Raja Iblis Seratus Muka itu, Jikalau benar, terhitung Raja Iblis ini memang sudah ditakdirkan untuk mampus hari ini, Tengah benak berpikir ini, Terlihat sebuah bayangan orang muncul dari balik rimba sebelah sana, Pelan dua tengah menghampiri ke mulut lembah, Begitu melihat tegas orang yang mendatangi ini sumabing berjingkrak kaget, Kiranya orang yang mendatangi ini bukan lain adalah Huibing Hek itu sisa dari empat setan gantung yang masih ketinggalan hidup, Dia merupakan pelindung atau kaki tangan terpercaya dari Lohcubi musuh besarnya nomor satu, Menggunakan ilmu Choan Injibbit cepat dua ia mengisiki kepada si nenek aneh beruban, Ciam Pua, orang yang mendatangi ini adalah musuh besarku, Cai He hendak turun tangan membunuhnya? Tidak bisa, jangan kau melanggar perundang duaku, Aku tidak peduli segala peraturan tetek bengek buyung berani, Pada saat itu juga Huibing Hek sudah melihat si nenek beruban, Seketika ia menghentikan langkahnya serta tertawa menyeringai dan katanya, Tokoh kosensi apakah ini sikap si nenek ogah duaan tanpa membuka suara menjawab, Tiba dua kedua tangannya diangkat lalu pelan dua ditarik kembali. Baru sekarang Huibing Hek merasakan keadaan ganjil yang tidak menguntungkan dirinya, Tersipu dua ia memutar tubuh, Namun sudah terlambat, Suatu daya tenaga sedot yang maha kuat tiba dua menyeret tubuhnya kembali. Pada saat itulah Sumabing juga sudah bertindak, Sebelah tangannya diayun, Sejalur gelombang kekuatan hawa yang kuat menerjang tiba di tengah dua antara kedua orang itu. Bum terdengar ledakan dasyat, Kontan Huibing Hek terjungkal jungkir balik namun lantas dia merasa bebas dari kekangan tenaga daya sedot itu. Setan kecil, Berani kau terdengar si nenek beruban berteriak gusar. Huibing Hek mengira diam dua ada seorang tokoh telah membantu menyelamatkan jiwanya, Maka tanpa ayah lagi secepat kilat ia menjejakan kedua kakinya terus melesat jauh kembali ke dalam hutan. Tapi tiba dua belang dia memekik kaget tubuhnya yang tengah melayang di tengah udara itu terpental balik lagi dan jatuh di atas tanah. Waktu dia melihat tegas, tanpa terasa dia berseru ketakutan, Siasin kedua pelan dua sumabing merogoh keluar cundrik penembus dada serta desisnya mengancam, Huibing Hek serahkanlah jiwamu. Serasa terbang arwah Huibing Hek saking ketakutan tanpa berani bercuit lagi dia terus melesat ke sebelah samping sana hendak melarikan diri. Sebuah teriakan panjang yang menyayatkan hati memecah kesunyian alam sekelilingnya. Tubuh Huibing Hek terbanting mampus di atas tanah tanpa berkutik lagi, Dadanya berlobang tertembus cundrik tajam sampai ke punggungnya, Darah mengalir berlimpah dua. Dalam waktu yang bersamaan dalam hutan yang berjarak puluhan tombak sana terdengar pula suara seruan kejut dan ketakutan yang riu rendah. Sebuah bayangan abu dua berkelebat melewati samping Sumabing langsung melesat ke dalam hutan sebelah sana. Tersirap dah Sumabing, tanpa berayal ia juga melesat menyusul. Belum dia tiba terdengarlah jeritan saling susul yang menggiriskan bulu Roma. Waktu Sumabing menginjakan kaki di atas tanah, dihadapannya sudah bergelimpangan berpuluh dua mayat yang pecah dan hancur batok kepalanya, keadaan mereka sangat menggenaskan. Si nenek aneh beruban mengulapkan tangan serta katanya, Mari kembali, kita rundingkan urusan yang penting itu terhadap BWEHWAHWE dari loh Cugi sampai semua anak buah atau kamrak duanya benci Sumabing meresat sampai ke tulang sum-sumnya. Maka dia tidak anggap perbuatan atau care, turun tangan si nenek aneh ini terlalu kejam. Tanpa buka suara dia ikuti si nenek aneh kembali ke mulut lembah lagi. Namun dalam benaknya masih tergenjal satu pertanyaan yaitu tentang maha pelindung seperti yang dikatakan oleh para korban tadi. Seperti diketahui, kalau dugaan bibinya Ong Fong Jui tidak salah, yang diangkat sebagai maha pelindung itu pasti bukan. Lain adalah Raja Iblis Seratus Muka yang menyamar dirinya menyebar maut dan melakukan kejahatan. Kalau ini betul bagaimana juga dia takkan melepas durjana laknat ini begitu saja. Bersama itu suatu keraguan juga tengah termenam menusuk sanubarinya, yaitu bila Kiyu Im Chingkeng benar dua sudah terjatuh ke tangan loh Cugi, sedang latihan Kiyu Yang Sinkang loh Cugi sudah mencapai puncak kesempurnaannya, maka bila ditambah lagi dengan Kiyu Im Chingkeng, tanpa memerlukan banyak waktu lagi pasti dia dapat menyempurnakan diri melatih Tai Khek Sinkang, sampai saat itu seumpama dirinya berhadapan untuk menuntut balas pasti menghadapi banyak kerintangan. Saat ini tugas yang terpenting baginya adalah berdaya upaya untuk mencari kerus supaya dapat memecahkan barisan pohon bunga BWE itu, kalau ini bisa terlaksana untuk menuntut balas dan menyapu bersih musuh tidak terlalu sukar. Lain halnya dalam pemikiran si nenek aneh ini agaknya perhatiannya tengah tercurahkan untuk memecahkan batu besar yang merintangi di mulut lembah itu, maka katanya mendesak, Bu Yung, bagaimana jawabanmu otak sumabing harus bekerja keras? Jikalau membantu memecahkan barisan itu, tujuan si nenek masuk ke dalam untuk membunuh orang demi melampiaskan dendam dan penasarannya selama 60 tahun, hakikatnya tidak ada jalan damai. Sebaliknya dia juga sangat memerlukan petunjuk dari penghuni lembah ini untuk dapat memecahkan BWE Lim Kitin, demi kepentingannya ini sudah tentu tidak mungkin dia membantu si nenek untuk memecahkan barisan dalam mulut lembah itu. Setelah diteralangi secara masak baru, dia menjawab, maaf aku tidak mungkin bisa membantu.